Maka kita menetapkan saudari DC ini sebagai tersangka dalam pelanggaran tidak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau rendah 5 miliar. Saudari DC yang diduga telah melakukan tindakan pernoaksi tadi dari hasil penyelidikan kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti selanjutnya dari bukti itu kemudian kita rangkai sehingga layak untuk ditingkatkan menjadi proses penyelidikan untuk membuat terang peristiwa tersebut ini kemudian dari alat bukti yang dikumpulkan maka selesai kita melaksanakan pemeriksaan, pengumulan alat bukti dan diakhiri dengan gelar perkara maka kita menetapkan saudari DC ini sebagai tersangka dalam pelanggaran tidak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau rendah 5 miliar. Dilakukan penahanan nggak Pak? Masih dipertimbangkan kemungkinan besar tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif Belum saatnya, karena masih bisa menjawab normal Kalau untuk AD-nya Pak, ataupun yang bersangkutan dengan yang lainnya kan ikut tertatu Pak? Kita perdalam prosesnya, sementara ini statusnya masih saksi Dalam kesadaran penuh Mbak, DC selaku tersambat? Maksudnya, ada saksikan yang masih saksinya Ya untuk sementara ini, dengan kesadaran ya Sementara ini hasil pemeriksaan saksikan Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak